Ini sperma ya, jadi memang benar-benar siap kawin dan kawinnya berkali-kali ini makanya 1 banding 5 Kalau jantan seperti ini, ini itu indukan ya, jadi sebenarnya Indukan itu kalau kita bikin sedikit, misalkan 1 banding 4 saja, 1-1 banding 4 tidak ada masalah Tapi kalau kita misalkan 2 banding 4, 2 banding 8, atau 2 banding 10, itu jadi masalah Yang jantan mesti bertengkar, akan merebutkan darah kekuasaan dan istri-istri tercintanya Nah caranya adalah membuat satu kandang ini biar agak penuh Ya itu kalau saya 20 banding 5, 20 banding 5 artinya 1 banding 5, eh 20 banding 4, sorry 20 banding 4 artinya 1 banding 5, ada 4 pasangan, jadi totalnya satu kandang isinya 25 ekor Jadi mereka biar tidak bertengkar dan cukup untuk kawinnya Ini jantannya, agak sudah bulunya sudah mulai usang, ini sudah tua tapi belum sampai setahun ya Ini kemungkinan sekitar bulanan, tapi bertengkar, gara-gara bertengkar Jadi ini kita padatkan, jadi kan kadang burung ini kan ada yang mati, ada yang lepas gitu kan Karena lubang-lubang, kita modenya kan dibawa gitu Nah kita padatkan dengan cara seperti itu Memang kita harus benar-benar memperhatikan kalau kita bikin indukan, lalu kita cari Apa istilahnya, perbandingannya itu benar-benar, biar padat, bisa juga 4 jantan, betinanya dikasih 25, nggak ada masalah sebenarnya Tapi kalau saya 20 banding 5 Nah ini jantannya seperti ini, kalau matang kelamin ya kawan-kawan ya, siap kawin Ini juga jantan kawan-kawan, ini spermanya Kelaminya besar sekali, kalau dipijit, weh, spermanya banyak Ya, mungkin yang kelihatan, sorry ya Ciri betina yang bagus buat indukan, ini pattern stock, kan, kan, hitam warnanya Dan ini cukup gemuk kalau dipegang, coba kelaminnya, tempat telurnya udah gede Nah ini brodol kayak gini, atasnya ini sering dibuat kawin, jadi sering ditotal Jadi burung-burung seperti ini yang kemungkinan cantik ya, kemungkinan seksi di dunia burung-burung Oke Jadi ini menjawab juga pertanyaan, apabila kita pakai indukan, kita pakannya apa ya, pakannya pakan murni Cuma biasanya kita minumnya itu probiotik, kawan-kawan Lalu di dalam probiotik itu, itu kita campur dengan mengkudu biar mematangkan kelamin ya, spermanya biar banyak Ini yang, yang apa, yang bawah ini kita kosongin, dan kita tambah diatasnya semua, biar padat ya Biar padat, oh iya, ini ada yang nanya tadi, pakai A9 tapi notolnya pada notos ya, ini coba lihat Tidak ada yang notos ya, saya aman pakai A9 ini, sama sekali nggak keluar atau notos ke bawah, ini juga Jadi minumnya kayak gini, kita lihat kotorannya coba, kering semua, coba ini kotorannya Ini kotorannya juga, kering, lihat semua ya, ini juga kering, jadi bener-bener kering semua Tidak ada yang notos, dibelak bawahnya itu juga kering, ini coba, kering juga Karena selain kita pakai probiotik juga, apa namanya, nipelnya nggak ada masalah, nggak kotor, eh nggak kotor Nggak, ke notos ya, ke netes ke bawah ya, ketiaman Ini belumnya lagi makan Ini telur tertil semua, karena memang yang ini udah indukan semua, kita padatkan biar tidak bertengkar Karena beberapa ini pada brodol ya, bertengkar, yang jantan terutama Jadi perbandingannya ini 1 banding 5, saya tambah-tambah jadi ini jantannya 4, pertiniannya 20 1 banding 5 20, 23 ya nggak apa-apa Biar mereka tidak ini, tidak saling bertengkar merebutkan daerah kekuasaan dan daerah biologisnya, oh daerah biologi Ini termasuk poligami ya Kita lanjutkan dulu ya kawan-kawan, saya lanjutkan dulu untuk ini semua, untuk menambahkan biar padat Karena ternyata banyak yang keluar, ini keluar, keluar ternyata ada yang mati Dan kita padatkan, kita sudah mulai menetaskan lagi masalahnya, menetaskan lagi Ini untuk nambah ini, kita sudah bikin pesan kandang, jadi kandang ini tengah ini kita kasih lagi 10 lagi, jadi ini 10, ini 10, ini 10 10 ini muatnya 1.500 ya kawan, ini 1.500, burung Ya, ini 150, 150, eh sorry nih Ini 30, 30, 30 kali 5, 150 150 kali 10, 1.500 Jadi kandang sekecil ini muat 4.500 burung Dan dipegang oleh satu orang ya tenaga Dan itu pun wanita, untuk megang ini semua pun nggak ada masalah Artinya, tidak butuh tenaga ekstra, tidak butuh waktu banyak, tidak butuh lahan banyak untuk mengelola burung Yang paling penting adalah, kipas-kipas itu nyala semua kawan-kawan itu nyala, itu ngedot ya kesana Itu nyala 24 jam kalau saya nyala terus Jadi kalau malem pun dia nyala, untuk membuang panas di dalam Ya, yang ini masuk udara dari sana masuk Ini masuk, dan kita akan tambah lagi di atas ini nanti Jadi memang udara bener-bener harus terbuang dengan bener, dengan baik Dengan apa ya, sirkulasi udaranya bahwa yang penting bagus di dalamnya Kalau nggak saya kasih di sini, mungkin di atas ini saya kasih Biar udaranya itu bener-bener Bener-bener suhunya, udara, suhu, kelembapan terdekat Kalau kelembapan sudah cukup insya Allah, tapi suhunya yang belum Karena panas kan Ya, karena ini juga termasuk sudah tinggi kawan-kawannya tinggi loh ya Ini tinggi, sana paling sana itu sekitar 4 meter ya Ah, 4 meter sih, 3 meter setengah yang pojok sana Yang ini kita bikin berapa dulu, ini 4 kalau nggak, 4 setengah Jadi memang kita bikin tinggi sebenarnya, supaya udaranya sejuk Hari ini saya full di kandang kawan-kawan untuk Memperbanyak ya kuantiti dalam satu kandang indukan Karena memang indukan ini jangan terlalu sedikit Kalau banyak banyak sekalian Biar tidak, apa ya soalnya Tidak bertengkar cowoknya untuk mempertahankan wilayah Dan mempertahankan kebutuhan seksnya ya Kawan-kawan gitu aja semoga bermanfaat Jadi jangan takut untuk bikin indukan sendiri Dan ketika bikin indukan Populasinya diperbanyak satu kandang Atau satu banding lima aja Kalau memang mau dibikin perbandingan banyak sekalian banyak Biar tidak bertengkar dan tidak berodol Tidak mati semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!